Berita pilihan berikutnya, Saudara Pemerkosa bunuh ayah korban. Peristiwa tragis menimpa korban pemerkosaan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sang ayah tewas saat berusaha menolong korban setelah diserang oleh pelaku dengan senjata tajam. Dua kali keluar masuk penjara tak membuat Jumairi jerah. Sempat terjerat dua kasus berat, kali ini ia kembali berulah. Ia melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada seorang perempuan berusia 22 tahun. Korban sempat dibawa kabur dan diperkosa di sebuah hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat pelaku lengah, korban perkosaan menelpon sang ayah untuk meminta tolong. Pelaku akhirnya ditangkap oleh ayah korban dan hendak diserahkan ke polisi. Namun di tengah perjalanan, tali yang mengikat Jumairi lepas. Ia pun menyerang ayah korban dengan senjata tajam hingga tewas. Tak hanya itu, pelaku juga menyerang tiga polisi yang tengah berpatroli. Memang yang bersangkutan pernah dua kali melakukan kejahatan. Yang pertama penganayaan di tahun 2011, menerima vonis yang mempunyai kuatan hukum tetap dari pengadilan vonis satu tahun penjara. Kemudian di 2014, pernah melakukan tindak pidana pembunuhan. Seorang polisi terluka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara Jumairi kini dijerat pasal berlapis dan akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama.